Intro Bebak semifinal Piala Presiden di depan mata Jodoh bagi Sriwijaya bertemu lagi dengan Arema Kronos Padahal Laskar Wong Kito melewati penyisihan grup bersama Singo Edan Intro Bila melihat hasil-hasil pertemuan kedua tim sebelumnya, Arema lebih diunggulkan Karena selama turnamen Piala Presiden, Arema bisa mengemas 12 gol, lebih 5 gol dari Sriwijaya FC Tapi hal itu tidak menjamin Gonzalez dan kawan-kawan bisa dengan mudah melangkah ke final Kebangkitan tim asuhan Benidolo ini bisa saja meredam ambisi tim asal Malang untuk menjadi juara Di Liga Super Indonesia 2014, Singo Edan dan Laskar Wong Kito pernah mencatatkan dua kali pertemuan Kedua laga dimenangkan tim yang waktu itu masih dikomandoi almarhum pelatih Once Soeharno Dengan skor 3-1 dan 2-0 Dua tim besar ini tidak bisa dianggap remeh Pada trofeo Presiden 2015, kedua klub Liga Indonesia ini menerima gelar juara bersama Sriwijaya dan Arema kembali dipertemukan dalam final SCM Cup 27 Januari silam Kala itu Arema meraih juara pertama untuk Pramusim karena mengalahkan Laskar Wong Kito 1-0 Gol semata wayang yang diciptakan oleh Gilang Giyanarsa Pertandingan terakhir terjadi di Piala Presiden saat pebak penyisihan grup Skor tipis 1-0 kemenangan bagi Arema Namun Sriwijaya keluar sebagai juara grup Jika badai asap masih melanda Palembang, maka Sriwijaya harus memindahkan markas mereka ke Stadion Iwayandipta, Bali di leg kedua Itu artinya Titus Bonai CS lebih menguatkan mental untuk menggempur pertahanan Arema dalam dua pertandingan Sedangkan Gonzales dan kawan-kawan siap menggelar laga semifinal leg pertama di kandang sendiri Terima kasih telah menonton!